Berdasarkan data dari Pukesmas Ulekaring, sejak Mei hingga September terdapat 9 kasus aktif DBD, 4 diantaranya menyerang anak-anak. Awalnya petugas surveillance Pukesmas mendapatkan laporan dari warga, kemudian saat turun ke lapangan ternyata ditemukan banyak sumber jentik nyamuk di dalam rumah warga yang lokasinya tak terlihat secara kasat mata, seperti penampungan air dispenser, penampungan ban bekas, dan wadah penampungan air yang tergenang dalam waktu yang lama. Pihak Pukesmas juga sudah meminta tim dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk melakukan upaya fogging, namun dinilai masih kurang efektif karena tidak bisa membasmi sumber jentik nyamuk. Dari bulan 5 sampai sekarang itu bisa jadi untuk selanjutnya akan bertambah, mengingat kondisi sekarang sudah mulai musim pembucan. Ini ada 2 bulan lagi bisa jadi kasus itu meningkat. Kita di situ berupaya untuk memberikan edukasi ataupun penyuluhan tentang cara untuk menjaga lingkungan. Selain upaya fogging, pihak Pukesmas juga melakukan sosialisasi untuk meminta warga rutin membersihkan rumah minimal 2 kali seminggu. Jika sebelumnya ada pemberian abate, namun tahun ini belum ada arahan dari Dinas Kesehatan Setempat untuk pemberian abate atau obat pembunuh jentik nyamuk. Adapun pasien yang masih dirawat akibat DPD di Kecamatan Ulekaring ada 1 orang, karena daya tahan tubuh pasien melemah sehingga harus dirawat inap. Sementara itu, pihak Pukesmas Ulekaring meminta warga agar waspada terhadap penyebaran kasus DPD, terutama saat musim penghujan karena sumber jentik nyamuk akan bertambah.